Ketentuan Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum digugat oleh Mece Dwi Wahyuni, seorang calon anggota KPU Kabupaten Kepahiyang Provinsi Bengkulu yang tidak lolos seleksi anggota KPU Kepahiyang. Dalam sidang pengujian Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Harif Hidayat, Senin 26 Agustus 2013, Mece yang diwakili kuasa hukumnya Arief Arianto menyatakan bahwa tidak adanya kewajiban dalam ketentuan tersebut untuk mengakomodir keterwakilan perempuan telah bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memberikan nasihat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon lebih condong kepada masalah penerapan norma yang tidak menjadi memenang MK. Pemohon diminta untuk merumuskan kembali permohonannya agar hubungan sebab akibat kerugian konstitusional dari berlakunya ketentuan tersebut muncul. Terhadap nasihat yang telah diberikan Hakim Konstitusi, Arief Arianto menjelaskan bahwa pemohon berhasil mendapat peringkat kelima dalam tes kelayakan, namun ternyata digeser oleh orang lain yang nilainya lebih rendah. Dari 10 besar yang masuk di dalam seleksi, ternyata kelima yang lolos tidak memperhatikan keterwakilan perempuan. Kami mengajukan ini terkait dengan kerugian konstitusional dari saudara Mece diwarudi. Untuk tadi, Majelis Hakim masih memberikan koreksi terkait dengan alasan rasional yang normal yang diajukan dalam permohonan kami itu harus memperhatikan pasal 28D terkait dengan akibat mati tersebut. Jadi kami untuk ini akan mengakun perbaikan-perbaikan terkait dengan permohonan kami. Ilham Yiradi, Agus Merna, MKTV News, melaporkan.